Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya di Nuparman channel sini saya ingin ngajak teman-teman untuk menge-review audio mixer ini seperti pada video saya sebelumnya ini udah saya unboxing dan ini kita akan coba untuk tes ya sekarang kita coba colokan powernya dulu kabel powernya ini untuk output powernya kita nanti langsung tes masukin disini Oke. Dan ini untuk mikrofonnya. Kita corokkan ke sini. Sebenarnya sama saja. Sini saja. Oke. Sekarang kita tes. Oh, ini jangan lupa diturunkan dulu semua ya, teman-teman. Ini pada saat penggemasan dalam paket, ini dinaikin semua. Karena kalau posisinya di sini, nanti ini kesenggol-senggol sama dusnya. Atau busa pengamannya, makanya dinaikin semua. Oke, sekarang kita colokin semua. Ini kabel powernya kita colokin dulu. Sekarang kita coba hidupkan. Sekarang kita naikkan untuk channel 1. Volumenya, kita tes dulu tanpa kita mainkan efek dan equalizer-nya. Nah, ini untuk speaker outputnya. Ini speaker outputnya. Saya ngompetin di dalam. Ini untuk vokalnya, ini untuk sub-offernya. kita coba hidupkan. Oke. Oke. Sekarang kita coba. Tes satu. Tes. Oh, salah. Kok bisa salah ya? Di sini saya milik ini ya. Tes satu. Uh, sudah keluar. Tes satu. Tes satu. Oke. Itu suaranya tanpa efek. Tes satu. Tes satu. Tes. Tes. Oke. Ini harusnya posisinya di tengah-tengah semua tadi. Ya. Ini gainnya masih 0. Tes satu. Satu. Tes satu. Satu. Oke. Nah, sekarang kita coba salah satu efeknya. Ini program untuk efeknya tadi ya. Sekarang kita coba ke. Dari satu dulu. Tes satu. Efeknya kita coba naikin. Tes satu. Satu. Tes satu. Satu. Tes satu. 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 Tes satu. 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 Tes satu. Satu. Tes satu. Satu. Ok. Ok. Tes satu. Satu. Belum berasa. Ok. Coba di nomor sembilan. Tes satu. Satu. Tes satu. Tes satu. belum berasa ya kenapa belum berasa karena efek disininya belum kita naikkan tes satu tes satu satu tes satu makin tinggi kita naikkan efek ini makin berasa tes satu satu Oke coba kita ke program yang ini nomor 60-69 itu karaoke 60-69 60 Hai Oke tulis ini tes satu ini untuk karaoke jadi karaoke itu 60-69 ini 60 tes satu nah makin tinggi ini 60-69 makin tinggi angkanya makin Hai efeknya makin terasa nanti coba ke 69 69 tes tes satu makin panjang efeknya ini posisinya di jam 12 semua saya buat nah kecuali efek-efek saya naikin sedikit tadi tes satu efeknya saya Hai bikin jam 12 kalau efeknya dimainkan tes satu satu makin terasa juga jadi pengaturan efeknya ini selain di sini ada di sini juga Hai dan ini untuk programnya Hai sekarang kita coba mainkan equalizer nya jis jis satu jis 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 berasa tis satu tes one ini berasa garingeng banget jadi satu tis jidu woi ini nada tengah halus Oke coba kita naikin ke untuk nada rendah nya tis berasa banget suara bassnya dan efeknya ini ekolizer ini baru kita naikkan sedikit aja udah berasa banget kita bikin flat lagi karena suaranya terlalu coba efeknya kita ganti ke balik ke pingpong saya agak baru denger nih karena saya gak pernah bermain di audio ya jadi saya ini cuma sekedar hobi aja dengan sistem-sistem kayak gini cuma gak terlalu mendalami 30 sampai 39 30 sampai 39 30 oke ambil telah-telah tiga t1 kayak eho eho speaker aktif yang itu ya speaker aktif stereo itu testnya t1 eho eho sederhana gitu sekarang kita coba balik lagi ke karaoke 60 oke sini 66 aja tes 1 sekarang coba kita tes untuk height mid-low yang ada di channelnya sendiri height just 1 oh berasa kalau terlalu tinggi ini kemungkinan nanti bisa dengung tuh udah mau berdengung tes 1 nanti ada feedback tes 1 tes 1 kita naikkan ke angka jam 13 apa atau 14 gitu tes 1 mid-nya coba kita naikkan tes 1 tes 1 oh ini ada kita turun tes 1 tes 1 tes 1 low nya tes 1 uh suara bass nya itu terasa tes 1 ini benar-benar untuk asli mixer asli CR6000 ini dengan harga yang cukup terjangkau ini kalau buat saya cukup memuaskan kita tahu lah nanti kalau untuk hasil rekamannya hasil rekamannya karena saya flash disk nya ketinggalan di kantor maka ini belum saya coba nanti akan saya coba saya kasih tau ke teman-teman gimana hasilnya dari hasil rekamannya nah nanti kita akan coba juga input channel 5 dan 6 ini 5 dan 6 kan dari bisa dari hp bisa dari sumber audio lainnya tes 1 oke teman-teman semua disini saya menjelaskan untuk channel satu channel aja untuk channel yang lain itu sama persis nanti tinggal kita naikkan volumenya volumen masing-masing ini nah ini volumenya nah kalau kita udah atur semua sesuai dengan kebutuhan input masing-masing nah kalau kita untuk mematikan salah satu channel tinggal mencet mute nah ini mati udah gak bisa keluar lagi dari situ sekarang kita sekarang kita depan lagi oke oke teman-teman penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua mungkin lebih banyak kekurangannya karena saya karena saya tidak terlalu menguasai sistem audio dari mixer ini saya juga baru belajar ini juga saya beli untuk rekaman cover-cover lah karena saya sebenarnya juga hobi nyanyi istri saya juga hobi nyanyi jadi saya beli ini untuk mungkin bisa meningkatkan kualitas suara saya yang sangat sederhana ini terima kasih semoga bermanfaat kekurangannya saya minta maaf kelebihannya mungkin tidak ada tapi terima kasih atas support dari kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh